Intro Kepala Biro Suku Damal Yayasan Pengembangan Masyarakat Suku Amongme dan Komoro Yohanis Magai menyerahkan bantuan modal usaha kepada 531 warga Suku Damal di Hotel Cendrawasi Timika Kabupaten Mimika, Provinsi Papua Tengah, Jumat 2 Agustus 2004 Ketua Kelompok Kerja Yayasan Pengembangan Masyarakat Suku Amongme dan Komoro Yohanis Magai mengatakan kepada penerima bantuan warga Suku Damal untuk mempergunakan dana bantuan ini secara baik dan bisa dipertanggungjawabkan kepada Tim Kerja Biro Suku Damal dari Yayasan Pengembangan Masyarakat Suku Amongme dan Komoro Dikatakan jumlah bantuan modal usaha sebesar 11 juta rupiah disalurkan berdasarkan nama-nama Suku Damal yang berumusili di Kabupaten Mimika dan penyaluran dana di tahun 2024 diberikan kepada 531 orang Sebelum kami menerangkan dana ini, kami sudah ada guna istimna istimna bahwa masyarakat mereka menerima dana ini sebelumnya mereka sudah bikinkan sukses ternyata kami sudah alokasikan dana buat mereka untuk bina untuk dorong mereka ini, usaha-usahanya apabila kalau ditinggalkan usaha ini kalau tidak ada lagi yang cukup ya maka kami akan dikologi itu program kami yang sudah disikapkan sehingga masyarakat pun mereka akan mengerti paham tentang aturan dan ini karena sebenarnya mereka tidak berkata biar mereka sampai di polisi ke mana pun tidak ada itu itu program Bukuk Rasu Kudambal yang kami sudah diketahkan itu yang pertama yang kedua dana yang untuk kami serahkan kepada engkota untuk binaan Bukuk Rasu Kudambal sekarang ini sudah lebih menjalankan adalah 513 orang tapi kami tidak kasih semuanya tetapi kami harapkan tahapan-tahapan tahapan-tahapan dan baru juga ada di belakang kami itu rantri tetapi kasihnya karena dana yang minim kurang sehingga sekarang ini kami fokuskan untuk usaha-usaha untuk tembak atau kios-kios yang kami dorong dana yang kami kasih mereka ini adalah berkepala itu adalah dari dasar dari mulai di bawah itu adalah kami kasih kalau yang lebih maju dan lebih beras berarti itu lebih nanti itu kami merahkan karena penatistim nanti di dalamnya seperti ini itu yang kami mengatakan kemudian karena yang kami kasih mereka lantunya mereka beli beras kemudian tempat kolah itu baru mereka harus jual itu yang kami mendorong buat mereka selainnya kabupaten Mimica khususnya suku Kudambal harus mereka maju mereka harus bersaing dengan teman-teman yang sudah lebih maju sementara itu salah satu warga penerima manfaat Ince Kiwak mengaku kecewa dengan bantuan modal usaha yang diberikan oleh PT Freeford Indonesia melalui yasan pengembangan masyarakat Suko Angmume dan Kamoro yang dinilai terlalu sedikit kami tidak mungkin pergi usaha di daerah lain atau tempat di orang lain kami yang sudah ada ini punya timika punya wahan punya tempat yang kami baru saja mau berusaha jadi tolong PT Freeford jangan pilih kasih jangan pilih kasih karena saya lihat di atas ada program pemindahan dari dalamnya buli jadi PT Freeford tolong jangan pilih kasih karena kabupaten Mimica tetap dua kerabat orang bilang dua sungguh nanti damal tidak akan lepas itu yang saya bisa sampaikan Ammume dan Kamoro kenapa dapat terlalu banyak nilainya kami tidak bisa usaha dengan nilai-nilai yang kayak begitu Ammume dan Kamoro sedang dapat 40 miliar 50 miliar kenapa Suko Dari Damal 10 sampai 15 20 miliar tidak bisa kan supaya kami bisa puas pembagian modal usaha Suko Damal merupakan salah satu bentuk bantuan dana yang bersumber dari PT Freeford Indonesia melalui asan pengembangan masyarakat suku Ammume dan Kamoro dari Mimica Roni Wonda para para TV News mengabarkan